Apakah dipakai presiden disebut brand keren? Apakah masuk hypebeast disebut brand keren? Ini sebenernya saya lihat apasih, kok soal begi bahas ini? Mohan selamat siang. Siang. Introgasi nih. Jadi Mohan nih salah satu yang paling ditanya nih di Youtube. Betul. Bang Mohan dong Mohan Mohan. Jason Randy juga. Lindsay Mohan. Mohan Mohan. Itu gue semalam tuh. Akhirnya datang. Mungkin kalau gue lihat nih brand lo udah bahaya lah. Dari secara exposure. Agenda-agenda. Sampai puncaknya. Pada saat kita lagi rekaminin ini Bi. Baru naik di hypebeast. Ya tadi pagi. Tapi kemarin ya? Kemarin. Coba cinta awal jernih lo deh. Itu udah berapa tahun. Kenapa namanya text insomnia. Ada siapa aja timnya? Ada siapa aja timnya? Tang insomnia itu gue bikin. Kalau nama dari Twitter. Twitter bot dulu itu ada. Mungkin kalau ada yang berapa. Kan gak semua orang udah nonton atau gak denger podcast. Atau gak buku yang udah gue bikin nih. Gue ceritain lagi ya. Jadi kayak si tang insomnia itu gue ambil dari nama Twitter bot. Twitter botnya itu bener-bener namanya tang insomnia. Jadi kayak orang setiap nge-tweet insomnia. Dia nyamber nge-retweet. Oke. Itu awalnya. Namanya gue ambil dari situ. Oke. Terus. 2011. Itu gue buka konveksi. Bukan buka konveksi sih. Broker. Ada konveksi orang. Tapi kerjaannya dikit. Gue yang masukin kerjaan ke situ. Jelang gak sampai setahun. Marketingnya. Marketingnya lah. Iya. Kayak gitu kasarnya lah. Cuman gak selang beberapa. Gak sampai setahun. 6 bulan lebih lah. Gue akhirnya bisa ketemu orang yang bener-bener. Gue rasa bisa nih. Jalan sama gue. Untuk si produksi. Urusan produksi. Akhirnya gue beli mesin waktu itu. Beli mesin jahit. Mesin obras. Segala macam keperluan. Buat jahit. Itu meja potong. Mesin potong. Ya mesin-mesinnya masih juki lah waktu itu. Belum bisa kebeli brother. Gue jalan. Bikin tempat produksi. Tetap masih punya orang. Jadi gue ngerjain punya orang. Terus gue nyeri duit tambahan buat. Menuhin lifestyle gue ini. Ya kan. Buat yang malem ke club. Akhirnya. Ya. Jadi gue. Ya. Ini waktu muda dulu. Ya. Jadi gue. Ngegambarin. Desain. Desain untuk. Berarti brand lu belum lahir nih. Sambil sini nih. Belum. Gue desain. Untuk beberapa. Produk waktu itu. Cuman bukan. Clothing sih. Lebih ke pasar. Retail pasar. Gambarnya itu kayak gambar. kayak Vespa. Bob Marley. Gitu-gitu. Bukan bajakan. Bukan bajakan kayak. Lossop itu gue gak mau ambil. Jadi gue gambarnya kayak. Bener-bener. Bob Marley segala macem lah. Yang basic-basic. Ya. Gue gambarin itu. Jadi. Sebenernya sih kalau gambar kan. Mereka tuh kayak. Kalau punya pasar itu lebih. Bukan desainnya. Cuman kayak yang. Apa nih yang lagi laku. Kayak misalkan. Los Angeles. Amerika gitu. Bendera Amerika. Mereka yang gitu-gitu lah. Ya kan. Pasar banget. Nah itu sebenernya. Yang banyak orang belum tahu nih. Gue buka di sini. Ya kan. Sedap. Dari hasil. Gagambar itu ya. Gue bisa kebeli. Waktu itu kebeli mobil. Dari gue naik. Honda Revo. Ya kan. Gak ada standarnya. Dari hasil gambar itu. Gue kebeli mobil. Itu sebelum Insomnia. Belum. Sebelum. Sebelum aja tuh. Sebelum mobil. Ya. Cuman. Itu udah mulai-mulai mau tank Insomnia. Akhirnya gue bikin. Desain tuh. Dari desain sih. Lebih banyak masuk duitnya. Mulai masuk. Clothing-clothingan. Gue gak bisa sebut di sini. Maksudnya. Ada beberapa clothing yang bikin di gue. Dengan. Banyak gitu. Jumlahnya. Nah itu lagi. Itu duit dari itu. Gue bisa beli. Pelek. Bisa beli. Kenal pot racing. Ya kan. Buat cperi. Bisa clubbing. Ya. Pokoknya beli minuman keras segala macem ya. Gue bisa dari duit itu. Nah. Abis itu. Untung kita gak minuman keras sih. Ya. Sekarang. Itu kan dulu. Kita lagi bicara dulu. Gue bikin sampai mana tadi? Sampai minuman keras. Iya. Pokoknya lo bisa beli vela. Iya. Pokoknya gue bisa. Berfoya-foya lah. Ya kan. Gue berfoya-foya. Abis itu. Gue ngerasa. Kayaknya. Coba deh. Bikin produk sendiri. Tapi. Itu. Nah. Ternyata. Gue coba bikin produk. Bikin label. Bikin price tag. Gitu-gitu kan. Gue coba. Lahir lah gue bikin si Tang Insomnia. Gitu. Tang Insomnia. Itu dulu awalnya gue bikin tas kan. Bikin tas segala macem. Bikin tas skateboard gue dulu. Gue udah inget nih sekarang. Toko yang ada di Tangerang. Toko skate. Itu namanya tokonya GTPS. Sekarang udah gak ada sih. Jadi dulu dulu ada. Toko Tanggerang. GTPS. Jadi gue bikin. Tas buat papan skateboard gitu. Nah itu yang gue jualin. Items pertama lo. Tas skateboardnya? Ya. Setelah itu baru. Kayak backpack. Terus. Post bag. Dari kulit asli. Itu gue belinya kakian kan. Dulu gue bikin kayak gitu. Abis itu. Udah tuh mulai. Seperti consignment. Iya. Consignment waktu itu. Nah gue udah ngerasa. Udah. Gue udah mersortir si. Desain. Gue gak terlalu. Karena udah mulai jalan Tang Insomnia. Gue udah mulai gambar. Gue gak mau ngambil kerjaan punya orang lain nih. Pertama. Tapi gambar masih tetep. Habis itu. Gue mulai sortir lagi nih. Gak mau gambar yang. Terlalu banyak. Gue mulai. Karena udah gue udah mulai gambar Tang Insomnia kan. Gambar. Ya udah akhirnya. Sejalannya Tang Insomnia. Gue udah mulai bikin produk. Aparelnya. Gue tinggalin. Gak gambarin buat punya orang. Karena waktunya gak ada. Waktu itu kan gue masih bujang. Sebenernya masih bisa begadang sih. Ngerjain nih. Cuman karena. Waktu malemnya gue pake untuk clubbing. Gak ada waktunya. Yaudah akhirnya gue mutusin buat. Fokus di Tang Insomnia kan. Fokus di Tang Insomnia. Gue rasa. Yaudah lah. Ini kayaknya. Tang Insomnia kayaknya bisa ngidupin gue nih. Gitu. Gue yakin lah. Sendiri. Sendiri. Begitu. Udah mulai jalan. Titip toko di beberapa toko temen gue. Yang kenal. Gue ngerasa tiap bulan udah bisa dapet duit dari Tang Insomnia. Gue daftarin Tang Insomnia ke Haki. Oke. Keluar berapa lama jalan tuh baru diajar? Setahunan lah. Setahunan gue ngerasa kayak. Setelah ngobrol sama beberapa temen juga. Maksudnya. Nih lu harus daftarin gini gini. Yaudah gue daftarin. 2013. 2015. 2015 baru keluar sertifikatnya. Lama juga ya? Lama. Nah. Itu. Lu ngurus diri semua tuh? Bagian legalnya apa? Lo ada? Gue sendiri. Kalo yang ngurus-ngurus gitu. Cuma tetep dibantu temen-temen. Maksudnya gue yang jalan sendiri biar tau juga kan. Ya. Gitu. Karena. Sauditnya gue nih bi. Amatnya pas pertama kali ke urban nih. Orang owner kayak dia masih jalan ke tanah bang. Pas kesini tuh di motornya tuh ada bulungan pahan tuh bi. Ya kan. Itu kelebihannya dia sih kalo gue liat. Kecitraannya. Dapet jadi gue. Sedap-sedap. Imagenya naiknya ya. Padahal ga ada tempat pahan deh ya. Cuma naruh doang. Bukan pahan sih. Itu kapas waktu itu. Dakron. Iya bawa. Pas kesini. Itu lu kenapa tuh masih mau terjun langsung? Pangan untuk beli bahan. Apa gue liat insta story lu juga lu emang. Masuk-masuk. Pertama emang gue orang produksi. Kalo misalnya gue nyantai. Gue bingung juga nyantai ngapain kan. Terus. Lagi? Udah engga. Sekarang gue udah beristri. Jadi agak sulit. Ya kan. Mau kemana-mana agak sulit. Soalnya di find my iPhone ya kan. Itu yang agak berat nih. Ya kan. Ya udahlah. Gue ngerasa. Udah kayaknya udah abis nih. Waktu gue untuk main-main gitu kan. Ya udahlah. Terus juga gue orang produksi. Kalo gak ngegarap sesuatu. Tuh gue gatel tangan gue. Ya udahlah. Apa aja gue kerjain. Nanti gue gak nganggur. Kalo gue sih gitu. Walaupun misalnya. Gue pengen bikin ini nih. Orang lain yang ngerjain. Tapi seenggaknya gue tau tuh. Si proses orang itu ngerjain. Walaupun gue gak ngebantuin. Gitu. Masih apaan gak sih? Ya kayak gitu. Di motor dalamnya. Iya. Nah kayak gitu kan. Gue kemarin kayak. Naik motor ya. Karena emang. Soalnya Jakarta kan. Itu sendiri. Kecuali. Gue udah tau nih. Gue pengen kemana. Bakalan bawa apa nih. Setelah itu. Pasti gue bawa mobil. Ini Cooper. Ini Cooper dong. Gak. Grand Mac dong. Sayang. Itu buat bawa perempuan aja. Gitu. Terus kemarin denger-dengar. Akhirnya mengundurkan diri. Dari acara terbesar. Clothing Jacklot. Itu alasannya kenapa? Sebenernya. Gak mengundurkan diri sih. Gue tuh. Kayak emang lagi pengen. Break dulu nih. Dari. Acara-acara yang. Sebenernya juga udah. Ngegedein si. Temis Omnia. Per 2019. Sebenernya 2018. Gue udah mulai. Stop defense sih ya. Terus. 2019 ini. Justru gue emang. Bener-bener gak pengen ada. Acara apapun yang gue ikutin. Gitu sih. Walaupun acara keren. Kayak pengen masuk. Ya gue kayaknya. Gak dulu deh. Gitu. Alasan yang pertama. Adalah. Sekarang gue pengen fokus ke. Marketplace sama website. Online lah. Gue lebih pengen fokus ke situ. Jualannya. Soalnya kalau ada event kan. Pasti keganggu nih. Jualannya. Ya kan. Kayak gitu kan. Nah jadi gue. Pengen fokus ke online. Disamping itu. Gue udah bisa jualan online nih. Pengennya. Roles nya itu muternya. Bener. Keuangannya. Gitu kan. Jadi. Gak ada keluar bid gede. Yang gimana-gimana. Soalnya kan. Kalau misal ikut event kan. Pasti gue keluar-keluar bid yang. Gede-gede juga. Kayak. Sewa tempatnya. Terus. Loadingnya. Gitu-gitu lah. Maksudnya. Itu gak kecil. Sedangkan gak mungkin gue. Ya gue sih gak menganggap. Si Teng Insomnia udah gede banget. Cuman kan. Si Teng Insomnia. Masa pake tenda doang sih. Kayaknya kurang enak aja gitu. Ya kan. Pasti kan harus sesuatu yang gue sajiin. Yang lebih. Nah kalau misal sesuatu yang gue sajiin lebih. Berarti gue keluar bid lebih nih. Ya kan. Makanya gue. Coba. Coba deh gak usah ikut event dulu. Kita. Aturin keuangannya. Kalau gak ikut event. Sama. Ikut event. Penghasilannya gimana. Gitu. Itu sih yang sebenernya pengen gue benerin. Lagi ngetes dulu. Iya. Bukan berarti gue. Mengundurkan diri terus gak mau ikut lagi. Gitu. Enggak. Terus kan banyak. Kalau orang Indonesia kan. Selalu. Memandang Jaklut tuh. Event yang. Marketnya. Marketnya. Marketnya CD. Walaupun kita juga ikut ya. Karena kita juga tutup. Tutup kuping kita. Karena emang kita juga. Intinya kan ini bisnis kita. Ada juga brand-brand yang. Ah itu mah. Jacklut mah. Itu ntar. Branding lo. Posisi lo jelek. Posisi lo ngkat lo. Peli lo oleh. Menurut lo tuh gimana? Sejauh ini sih. Kalau gue liat ya. Jacklut paling tetep. Paling keren sih. Mau jualan. Dibani sama. Event. Apapun yang ada di Indonesia ya. Kita ngomongin sekali Indonesia. Jacklut sudah paling keren. Menurut gue. Hidup banguncok. Banguncok. Iya. Jadi maksud gue. Kadang-kadang gue juga. Bisa party gitu ya. Bisa bikin party. Kadang-kadang habis dari Jacklut. Gitu. Ya gue habisin duit gue nih. Bar. Ya kan. Gue langsung bangun bar. Ya kan. Bangun. Skepap ya kan. Ya dari duit dari Jacklut. Gitu. Berarti lumayan nih. Lumayan sebenernya gitu. Kalau ngomongin. Tiga kali. Setahun. Dua kali. Eh tiga kali sama lebaran ya. Iya. Berarti kalau Jacklut. Jakarta aja. Dulu mah gue. Tiga. Sempet ikut juga yang di Bali. Tapi penjualan paling oke masih di Jakarta. Tetep. Jakarta lebaran. Karena kita juga. Sempet. Ada request banyak DM. Bekasi dong bang. Bekasi. Oh iya. Bekasi juga. Mirip-mirip summer tuh. Kalau Bekasi. Oh gitu. Rupanya rame. Cuman kan kita mikirnya. Kita konsepnya kan masih Jakarta nih. Takutnya orang-orang yang di luar Jakarta. Masih. Belum. Terus. Terus. Kalau misalnya orang bilang. Ah brand decklout nih. Gimana gimana. Itu sih. Sebenarnya. Langgepannya. Kalau dari gue ya. Ya terserah sih. Maksudnya. Itu kan yang menentukan. Kelas sebenarnya bukan dari kita. Dari si pembeli. Ya kan. Ya kayak gue bilang tadi. Maksudnya. Ketika. Ya ikut event. Keren. Ikut event. Apapun ya. Gak menentukan lu keren apa enggak. Gitu. Sebenarnya gue juga bingung nih. Sama si. Rules nya si. Perkeloatingan Indonesia ya. Kayak misalnya. Ini brand yang. Disebut keren tuh. Yang gimana. Budayanya lu bingung ya. Iya. Apakah dipakai presiden. Disebut brand keren. Apakah masuk headdisk. Disebut brand keren. Patokannya tuh apa. Ah iya. Patokannya apa. Ada bajakannya brand keren. Setau gue dulu. Kayak tahunnya. Black ID. Pro shop. Itu tuh kalau udah ada. Bajakannya. Itu baru disebut keren. Karena belum ada kayak. Yang dipakai. Presiden. Terus jadi keren. Naik penjualannya. Terus ikut. Belum ada tuh. Event-event yang. Event ini bagus. Event ini enggak. Gitu-gitu. Belum ada kan. Brand mantep. Brand mantep. Padahal kan kita enggak tahu. Sellingnya atau gimana. Betul. Cuman menurut gue. Masuk ke situ. Menurut gue kayak. Ya. Gimana nih. Patokan brand keren ini apa. Nah. Menurut lo sendiri. Brand keren apa. Definisi brand keren. Menurut Mohan coba. Apakah owner nya harus party. Harus ke manga besar terus. Atau gimana nih. Nah. Ini juga sih. Gue juga. Sebenernya bingung ya. Apakah si pemilik brand nya ini. Harus punya circle yang bener gitu. Circle orang-orang keren. Gue gak ngerti nih. Orang-orang keren ya. Soalnya. Persepsi orang kan beda-beda. Tentang keren sama gaul. Iya. Kalau persepsi dari gue sih. Keren itu. Kenal lihat tuh. Sampai mana sih. Gitu ya kan. Brand nya juga ya. Iya. Tentang apapun lah. Gak cuman kayak. Tentang si. Dunia perplottingan. Tentang art atau segala macem. Desain. Kalau misal ketika lu cuman tahunya. Sebatas musik. Musik indie. Ya kan. Ngopi. Di tempat kopi. Sore-sore senja ya kan. Ya menurut gue ya. Masih biasa aja gitu. Tapi ketika lu. Tahu banyak hal. Terus lu nobacot ya. Menurut gue itu yang. Kadang-kadang. Nilai lebihnya disitu tuh. Nah cuman. Yang gue bingung. Balik lagi ke tadi. Kayak misalnya. Si clothingan ini. Disebut keren. Gimana? Tadi kan lu tanya gue gimana nih. Gue tanya dulu sama lu. Lu kan urban nih. Lalu jacklot ikut. Di JST ikut. Ya kan. Pandangan keren kayak lu. Menurut lu yang gimana? Brand keren. Brand keren. Karena. Kalo lu bilang. Oh urban ini brand keren. Belum tentu dong. Menurut orang lain keren. Sama. Gue juga gak bisa bilang. Tanksomnio ini brand keren. Gak bisa gitu. Cuman. Harus ada. Sudut pandang. Dari orang awam. yang bener-bener. Memakai aja gitu. Iya. Gitu. Kalo definisi brand keren. Lah ini. Bintang tabu pertama nih. Yang bikin gue bikin nih. Tanya. Brand keren. Iya. Tadi bener. Ada circle-circle. Yang oke. Yang. Yang bisa ngadein party. Iya kan. Yang bisa ngadein party. Brand. Terus launching. Party. Apakah itu bisa dibilang keren. Nah. Dari kacamata gue. Circle itu. Pake brand gue. Dan mereka bangga. Itu udah cukup wakil itu. Tanpa ada hubungan pertemanan ya. Jadi contoh. Misalnya DJ A. Pake baju gue. Tapi gue gak kenal dia nih. Itu banyak ya. Misalnya. Mas Bim Bim. Beli baju urban tuh. Awalnya kita gak kenal. Dibeli dulu. Beli dulu. Nah. Dalam hati gue sih. Gue ngomong. Keren juga brand gue ya. Sampai seorang. Mas Bim Bim. Bisa mau beli. Bukan berdasarkan pertemanan. Bukan berdasarkan pertemanan. Bukan berdasarkan pertemanan. Jadi emang naturally. Karena juga. Si urban nih. Percaya atau tidak. Gak pernah mendor seorang bayar. Jadi nama-nama besar yang lu liat di instagram kita. Gue gak pernah. Eh lu gue kasih kaos. Atau gue kasih 1 juta ya. Pasti gak pernah kita. Gue juga. Sejauh ini sih. Gak pernah pake influencer. Atau siapalah. Selegram sebutannya itu. Gue bayar. Eh. Lu mau gak pake barang gue. Gue bayar. Gak pernah sih kayak gitu. Kalau misalnya. Eh foto dong. Kita bener-bener foto. Foto buat lookbook gitu ya. Itu gue bayar mereka gitu. Karena kan bukan. Bukannya kayak. Ini gue kirim barang. Gue kirim duit. Lu foto ya pos gitu. Gak pernah sih. Gak pernah sih kalau gue kayak gitu. Eh. Berarti sama kan kita. Sama. Berarti menurut lu. Si kerennya ini adalah. Siapa yang mau pake. Betul. Siapa yang pake. Siapa yang pake di luar dari batas pertemanan ya. Jadi emang. Jadi emang suka beneran. Gitu. Kalo gue liatnya. Kebanyakan nih. Yang brand-brand yang ngayal di luar situ tuh. Mereka mikirnya. Keren nih. Kalo kawas gue harganya 300 ribu. Kalo gue masuk good steps tuh keren. Kalo gue ikutan bright spot tuh keren. Cuman gue belum tau nih. Kita belum tau kalo itu. Apakah hasilannya gimana. Lu bisa ngidupin keluarga lu dari situ. Apakah kalo gue. Menurut gue yang keren. Ini. Alhamdulillah. Gua bisa ngidupin keluarga gua. Gua bisa beli. Range Rover. Gua bisa beli apartemen. Gitu. Belum. Belum. Ada lagi. Coba. Coba. Nyambung sih. Nyambung biar. Ya menurut gue. Ya jujur aja. Gue pertama kali ngulik elu. Mohan bikin kantor sendiri. Punya Mini Cooper. Buat gua. Dengan kerja keras lu. Dan lu turun ke jalan. Segala macam. Itu keren buat gua. Buat gua itu keren. Itu buat gua. Dan lu nongkrong. Mereka skate. Apa ya. Ya justru kalo buat kita yang. Karena kebanyakan anak-anak yang dipangkol juga. Menurut kita tuh ngayal. Kaos lokal. Kita juga tau lah. Kaos bikinnya berapa. Produksi di sini berapa. Cuman kalo mereka tuh udah. Wah kaos gua 350 loh. Keren. Jadi kayaknya tuh mereka lebih. Ngefeed ego. Egonya mereka aja. Daripada. Gua jualan segini nih. Karena at the end of the day kan ini bisnis juga kan. Kita kan pasti pengen menghasilkan dari ini. Tapi gua disetuju ga? Ya bener sih kalo. Ya sebenernya mungkin. Kalo misal. Apa namanya. Bang Ben ngomong kayak gitu. Gua keren itu. Yang bisa ngasih kerjaan ke orang lain. Orang banyak buka lapangan pekerjaan. Terus. Si. Brandnya ini. Impactnya apa juga. Banyak positif ya lah. Ke orang-orang. Terus ke kita juga. Yang tadinya mungkin kita. Orang biasa. Terus sekarang kita bisa. Punya sesuatu dari ini. Ya kan. Soalnya. Kalo gue liat. Kalo dari gue nih sekarang nih. Ya. Kalo gue sih. Brand keren itu. Bukan sekedar harga doang sih. Kalo harga. Sorry aja sih. Mungkin banyak. Ada brand-brand yang. Harganya jualnya tinggi. Bahkan kayak hoodie aja. Sampai. 800-900. Ya. Atta Halilintar. Ya. Gimana menurut anda. Hoodie Atta Halilintar. 800. Iya. 700-800. Kalo Atta ya. Gimana ya. Gimana ya. Gue gak kenal sih sama Atta. Produksinya gue gak tau sih. Yang jelas sih. Kalo menurut gue sih. Dia gak mungkin terjun langsung. Pertama di situ. Ya kan. Terus. Ya gue gak suka sih. Bukan gak suka ya. Dia pernah update. Salah satu prestasi dia adalah. Punya brand. Paling mantep di internet. Di internet. Menurut dia tuh. Mungkin ya kan. Gue gak tau sih. Berdasarkan menurut siapa. Cuman. Dia jual juga kayak gitu kan. Selain si Atta juga. Aha ya. Aha. Iya. Selain si Aha. Banyak juga yang bikin. Produk. Dengan harga 800-900. Hoodie. Tapi yang beli. Ya menurut gue orang-orangnya. Yang bukan. Yang mungkin gak akan kita temuin. Kalo kita ke acara-acara keren. Bener gak. Bocah juga. Iya. Bocah juga. Maksudnya. Ada juga beberapa bocah. Ya mungkin ya. Maksud gue. Kayak si Teng Insomnia. Menurut gue. Gue gak bisa juga bilang. Si Teng Insomnia ini keren banget. Gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika gue ke tempat keren. Ke mall keren yang ada di Jakarta. Ya menurut orang. Masih ada yang pakai. Alhamdulillah. Itu sebuah kebanggaan buat gue sih. Maksudnya. Ketika. Wah ini orang. Masih keren. Terus. Umurnya masih di atas. Kita. Maksudnya masih. 20. 18. Ke 24. 25. Masih pakai. Ya kan. Terus ada di event yang. Menurut. Beberapa orang keren. Misalnya. Misalnya ke Widowfest. Gue sempet ke Widowfest. Terus masih ngelihat. Berapa ada yang pakai barang gue. Sepet party tuh. Di Widowfest ya. Iya. Waktu itu gue dibayar sih. Buat. Ngebuzzer. Di situ salah satu blok. Maksud gue. Ya kayak gitu-gitu. Acara-acara kayak gitu ya. Masih ada. Yang pakai barang kita ya. Menurut gue itu keren. Sama aja kayak. Si. Urban dibeli sama bimbing. Gue juga ada beberapa. Kayak artis. Yang bener-bener beli. Tapi. Silent buying gitu. Beli. Udah beli aja. Nggak ngetek. Nggak. Apa dia pakai aja. Buat Kylie aja. Iya. Bukan beli terus buat OOTD. Gak senora itu. Beli beli aja. Karena mereka suka. Berarti kan. Menurut gue itu ya. Gue udah ngerasa itu keren. Buat gue gitu. Ya. Maksud gue. Gue nggak kayak. Ini keren. Keren banget ya. Enggak. Maksud gue ya. Ketika masih ada yang mau beli. Orang. Yang menurut gue. Value-nya baik gitu. Terus juga. Public figure. Atau siapapun itu. Yang. Menurut gue. Seharusnya dia udah nggak. Pakai lagi nih. Barang kayak kita. Harusnya pakai barang-barang mahal. Tapi dia masih mau beli. Punya kita. Itu keren. Menurut gue. Diluar daripada pertemanan. Terus sama ya. Itu kalau gue sih. Gue hidup. Dari Thanksgiving Somnia gitu. Ya. Si Thanksgiving Somnia ini. Bisa nggak sih. Pekerjaan ke. Temen-temen gue. Orang terdekat gue. Orang tua gue. Itu sih yang menurut gue. Ya nggak bisa gue. Tinggalin. Dengan gue. So-soan. Harus. Mentingin. Ego gue. Kayak. Gue harus bikin brand yang. Gini. Harus keren. Terus juga. Gue nggak mau nih. Orang yang ini pakai. Soalnya kan kita nggak bisa. Milih pembeli. Gitu. Walaupun harga kita taikin. Kalau yang emang. Yang sukanya bocah. Ya bocah aja gitu. Ada lintar lagi. Iya. Ya kan. Kayak. Terakhir kan gue ngepost. Min. Harganya naikin aja. Biar. Gembel nggak beli. Ya kan. Ya percuma. Maksud gue. Ini bukan masalah. Ini bukan masalah harga. Ketika. Ya kayak tadi. Kayak Udi atau Alilintar kan. 800-900 ribu. Tapi yang beli tetep aja. Maksudnya kayak. Ya gerombolan itu. Ya maksud gue. Kita nggak bisa milih pembeli. Gitu. Tapi seenggaknya. Kita bisa ngarahin sih. Kepada siapa ini. Yang harus beli. Gitu. Paling yang. Itu sih. Yang gue tuju. Eh jadi megang-megang tuh. Biasanya kalo emang. Likernya udah ke banyak. Gitu ya pe. Emang suka megang-megang. Ada lagi nggak brand selain. Nih gue. Alilintar kompetitor. Selain brand AH. Ada lagi nggak. Yang lu kayak. Ngapain sih lu. Harga ketinggian orang yang pake bocah kok. Dia mancing. Dia mancing. Gitu sih. Riko emang orangnya begitu. Ini sebenernya asal. Apasih. Talkshownya begibah sih. Atau ngobrol asal begibah ini. Cuman. Ada sih. Beberapa cuman yang. Gak perlu disebutin. Ya. Pokoknya ada lah. Beberapa nanti kan. Biar netizen aja yang menilai sendiri. Netizen juga udah pada pinger lah. Maksud gue kayak. Netizen tuh. Ngebully di. Kolom komentar ya. Di sosial media dimanapun. Di Youtube. Di Instagram. Sebenernya kadang-kadang yang. Si. Ngebully ini. Yang banyak bacot. Itu sebenernya. Gak punya. Potensi buat beli. Oke. Kalau menurut gue ya. Boa narisa lu gitu ya. Jadi hating. Ya itu. Ya. Hater tuh Riko. Hater banget tuh dia. Jadi kayak. Ciri-ciri potensi orang yang gak bakal beli. Itu ya gitu. Cuman bacot doang gitu. Biasanya kalau dia beli. Dia. Walaupun dia muji ya. Kayak muji. Keren nih. Itu juga menurut gue kayak. Gak belum tentu beli. Kebanyakan tuh orang-orang yang. Beli tuh. Bener-bener. Wah keren nih. Dia. Kadang-kadang malah dia gak follow. Iya bener. Iya bener gak sih. Ada juga sih. Kadang-kadang. Gue sempet. Sangat Teng Insomnia kan. Gue juga pegang ya. Kayak gue ngeliat kayak. Ada orang-orang yang. Kayak tadi gue bilang. Fotonya di luar negeri. Gitu-gitu. Terus dia. Gak follow. Gak follow Teng Insomnia. Tapi dia beli. Beli Teng Insomnia. Terus dia tag. Tapi dia gak follow. Kalau di Instagram kan sekarang gitu. Lihat profilnya. Kalau misalnya dia follow. Follow back dong. Nah dia follow doang. Berarti dia gak follow dong. Terus nih seorang Mohan. Yang udah. Punya brand yang lumayan besar. Di Indonesia. Teng Insomnia. Cuman pas nyampe sini. Gue liat topinya Supreme. Niko. Berarti. Berarti. Menurut lu Supreme masih keren. Masih rajanya nih. Untuk streetwear. Untuk clothing. Ya gak bisa dipungkiri sih. Masalahannya adalah. Gak sama. Clothing favorit luar. Kalau gue. Ya. Kalau gue sebenernya gak ada sih. Gak ada yang terlalu gimana. Kalau Supreme ya. Masih. Menurut gue yang paling keren ya dia. Masih bossnya tuh ya. Ya. Kalau paling keren. Cuman gue gak ngidoin. Gue harus punya barang Supreme yang banyak gitu. Enggak. Koleksinya gue punya. Rico tuh. Rico Supreme babe. Punya satu aja gitu. Itu. Gue kalau baju enggak. Kalau topi. Beberapa Vapanel tenggin somnia. Kadang-kadang. Kalah gue kan kayak yang nih. Kayak gak rasa gue gak pas aja gitu. Iya. Nah gue juga. Ada beberapa topi bukan Supreme doang. Ada Vapanel OB. Gue ada. Yang lain gitu. Cuman. Kayaknya cocok ini. Makanya gue kayak. Pakai ini terus. Cuman emang si Beijing kan tuh emang masih nomor satu. Iya. Bisa bikin orang ngantri. Bisa reseller kaya. Itu sih. Menurut gue. berarti kan bukan sekadar value nya nih bukan sekadar si Supreme keren pertama reseller bisa cari duit lagi dari dia stickernya aja bisa ngasih duit lagi ke orang-orang yang ada disitu sekitaran dia terus juga dia jelas gitu maksudnya ketika dia support skateboarding ya bener-bener culture disitu street banget maksudnya kayak orang-orang yang disana ya support sama Supreme gitu selain Supreme siapa lagi? OBE The 100 oke juga sih banyak lah maksudnya gue gak ada yang terlalu gimana-gimana kalau yang sekarang lagi bagus saya nonton bagus temen-temennya round 2 ya iya masih daerah-daerah itu aja lah masih oke-oke lah kalau inspirasi untuk desain tuh biasanya datangnya dari diri sendiri atau melihat ada beberapa desain brand luar kalau kita kan juga emang lumayan kental di streetwear kan kalau streetwear yang kita lihat di luar kan emang langsung di flip-flip gitu tuh walaupun salah satu panter kita kurang setuju cuman kalau untuk Tengsong nya itu gimana? iya emang sebenernya ya si streetwear itu mirip-mirip hip-hop sih ya iya betul iya kan? pegang lagi nih iya maksudnya gue ya kayak gitulah kayak kecemasan sih menurut gue desain itu dari si keresahan juga kayak misalnya lu gak suka sama sesuatu lu angkat dari itu desain yang ngegambarin keresahan lu terus dicetak gitu kan sebenernya itu juga yang kadang-kadang gue lakuin sih cuman kalau gue tuh karena mungkin sekarang kapasitas Tengsong nya bukan 24 piece lagi ya gue tetap produksi maksudnya gak banyak cuman udah bukan kapasitas 24 piece lagi per desain udah ratusan dong? enggak ya maksudnya ratusan cuman belum sampai 500 gitu enggak nah ketika kapasitas gue udah bukan 24 piece lagi gue gak bisa nih ceritain satu persatu desainnya iya kayak misalnya oke deh kalau misalnya lu bikin produksinya cuman 24 piece satu teaser kalau gue masih kalau gue kayak dia sih gue packing pake besi juga masih bisa gitu iya kan masih bisa sekontrol itu gue sama isinya segala macem karena produksi Tengsong nya udah makin banyak eh walaupun SDM nya gue banyakin lagi tetap aja kadang-kadang masih miss kayak gue pernah jadi planet shop kan awalnya disitu ya? iya gue disitu sama disitu kan gue itu gue pegang Rusty waktu itu gue anak hudang kan disitu dan Rusty terus ripkel, polkon gitu-gitu itu sering banget barangnya packingnya kalau datang kan mereka kardus ya bukan apa karung gitu kardus terus rapi timpos di dalam begitu gue bongkar kadang-kadang masih aja ada yang miss kayak topinya miss nya iya miss nya malah bukan kayak sekedar jahitan doang bukan kayak logonya terbalik kayak R gitu kan itu terbalik itu terbalik sumpah gue pernah nemuin itu logo yang kayak ini terus dia nempel disini kan tapi terbalik berarti dari mereka juga quality counternya gak dicer nah karena yang quality control kan masih manusia nih terus gue gak ngejelekin Rusty maksud gue ini kan pengalaman gue doang si quality control nya masih manusia terus dengan quantity yang banyak ya kan ya wajar lah menurut gue miss 1-2 ya masih wajar banget gitu ya sama seperti kayak gue kalo gitu loh balikin kalo kayak gitu pasti di retur waktu itu ya sama kalo disini juga kayak bermasalah dikit gue langsung gue take down terus gue kalo misalnya ada yang bermasalah pasti gue retur gitu iya 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 iya